Intro Profil keluarga Harvey Mois, suami Sandra Dewi, kini mendapat sorotan. Perlu diketahui, Harvey Mois lahir dari pasangan Hayong Mois dan Irma Silviani. Pada 30 November 1985, sehingga kini berusia 38 tahun. Hayong dikabarkan meninggal akibat kanker sebelum Harvey menikah dengan Sandra Dewi. Harvey berasal dari keluarga Kong Lomerat yang dikenal sangat menjaga privasinya. Hal ini membuat latar belakang pendidikan dan sosial Harvey tak terekspos ke publik. Meski tak diketahui secara detail, bisnis ayah, ibu, dan saudaranya berpusat pada batubara yang dijalankan secara turun-temurun. Salah satu perusahaan yang dijalankan Harvey adalah PT Multi Harapan Utama. Dia menduduki posisi sebagai presiden komisaris di perusahaan batubara itu. Harvey juga disebut-sebut memiliki saham di lima perusahaan batubara lainnya. Antara lain PT Rifain Bangka Tin, CV Venus Kinti Perkasa, PT Tin Indo Internusa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, dan PT Stan Indo Inti Perkasa. Nama Harvey Mois mulai dikenal publik setelah menikah dengan Sandra Dewi. Tak main-main, pernikahan keduanya menjadi salah satu yang paling dibicarakan netizen karena berhasil merealisasikan impian pernikahan Sandra Dewi dengan konsep ala negeri dongeng. Pasangan ini mengendarai kereta kuda hingga ditemani boneka dengan kostum khas Disney, yaitu Donald Duck dan Mickey Mouse. Dari pernikahan tersebut, Harvey Mois dan Sandra Dewi dikaruniai dua orang putra. Masing-masing anaknya diberi nama Rafael Mois dan Michael Mois yang usianya hanya berjarak dua tahun. Saat menjalani kehidupan rumah tangga, keduanya jauh dari kabar miring. Bahkan, Harvey Mois dicitrakan sebagai suami yang romantis kepada keluarganya, terutama kepada sang istri. Beberapa tahun lalu, Harvey pernah viral setelah menyebutkan istrinya tidak pernah berbelanja. Netizen sangat iri karena Sandra Dewi disebut terlalu hemat oleh sang suami. Padahal, saat itu gaya hidup Sandra dan keluarga terkenal glamor. Harvey Mois pun diketahui mempunyai mobil-mobil keluaran terbaru dari Ferrari serta jet pribadi. Ia juga dikabarkan terpilih menjadi brand ambasador Ferrari di Roma, Italia. Untuk itu, tak heran jika hartanya melimpa. Lalu, bagaimana penampilan mewah Harvey Mois sebelum akhirnya masuk ke mobil tahanan? Berikut rangkumannya dari beberapa sumber. Harvey Mois dikenal sebagai pengusaha batubara dan timah. Dia merupakan presiden komisaris perusahaan batubara PT Multi Harapan Utama. Selain itu, Harvey dikabarkan memiliki saham di sejumlah perusahaan lain. Salah satunya, PT Refine Bank Jatin yang membuatnya menjadi tersangka. Dalam kesahirannya saat tidak bekerja, Harvey terlihat selalu tampil stylish dengan pusana merk high-end. Mulai dari Lab Rowland, Tom Brown, Gloway, hingga Dior. Ini salah satu gaya Harvey Mois dalam balutan kemeja dari Ralph Lauren saat berpose dengan Sandra Dewi. Hadir dalam warna berbeda. Kaos berkerah Ralph Lauren dengan detail gambar boneka beruang kecil ini kembali dipakai Harvey saat ulang tahun anaknya. Saat menembingi Sandra Dewi yang menggelar perayaan ulang tahun, Harvey Mois tampil stylish dalam balutan busana serba kaki dan sepatu warna hijau dari brand Gucci. Bergaya bersama Sandra Dewi saat jalan-jalan di Los Angeles, Harvey Mois tampil dengan gaya preppy, menggunakan kemeja lacoste dan menenteng tas Tom Brown. Tampil kasual, kaos putih yang dikenakan Harvey Mois saat berpose mesra bersama Sandra Dewi ini datang dari merek Christian Dior. Pada situs resmi Dior, kaos tersebut dijual dengan harga 13 jutaan rupiah. Harvey Mois terlihat mengenakan t-shirt dari brand Roy saat berpose mesra dengan Sandra Dewi. Kaos tersebut pada situs belanja dijual seharga 8 jutaan rupiah. Terima kasih telah menonton!